Hai guys good morning here we go the big one Yep seperti yang kalian lihat ini adalah Halo Halo Blue special edition ini gue dapetin pada saat pertama kali launching di tahun 2001 ya guys ya dan gue memiliki ini di tahun 2002 antara 2002-2003 udah lama banget dan it still works udah diinstal XBMC dan juga harddisk nya tuh eh 1TB Oh ya di sini gue pengen menegaskan guys bahwa original Xbox ya versi first-generation nya OG Xbox One Xbox 1 ini adalah menurut gue adalah bener-bener revolusi terbaik ya di samping apa di samping versi-versi terdahulunya seperti eh versi-versi berikutnya seperti Xbox 360 dan menurut gue library nya tuh lumayan banyak banget dan di kesempatan kali ini gue pengen memberikan pencerahan dan juga memberikan update ke lulu semua guys bahwa di kedepannya gue akan mereview original Xbox dan ini rencananya juga akan gue bikin Ultimate review ya di kedepannya doakan aja mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasikan dengan baik dan terwujud dengan baik begitu banyak library banyak banget ya yang yang bisa apa yang ada di original Xbox klasik ini kita sebutnya Xbox klasik aja ya biar gampang banget itu begitu banyak titel berkualitas yang dirilis dan begitu banyak games-games yang retro yang masih layak kita bahas memang original Xbox ini mempunyai titel-titel yang luar biasa banget ya bagus banget dan menurut gue sih apa menurut gue nggak kalah game-gamesnya walaupun memang dari segi penjualan original Xbox ini kalah dari kalah telak ya di Jepang dan juga penjualannya benar-benar mengecewakan ya untuk di Jepang tetapi dia juara di apa guys dia juara di United State di Amerika di asal kelahirannya intinya itu aja guys update-an gue vlogging video games vlogging gue kita ketemu lagi di vlogging-vlogging kedepannya di tea break dan lo bisa follow Instagram gue dan juga like subscribe and share video gue dan kita ketemu lagi di update-update selanjutnya di tea break akan banyak banget yang pengen gue bahas dari segi konsol dan juga retro konsol ya nggak usah nanya-nanyain tentang next generation konsol deh itu bukan pasar gue karena gue meliputi pasar-pasar dan juga viewer-viewer audience yang berbudget rendah seperti gue ini dan gue meng cover retro konsol yang mana di era sekarang bisa membagi kekenangan dan juga nggak kalah dari konsol-konsol next generation lainnya guys dan juga masih bisa dimainkan dan worth it untuk dinikmati di era-era sekarang itu aja update-nya guys thank you for watching thank you for subscribing setiap retro guys bye bye barokal of Viko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh